Intro PSIS Semarang akan segera memulai petualangannya di Piala Presiden 2022 PSIS Semarang tergabung dalam grup A bersama Tuan Remah Persisolo, Persita Tangerang, Dewa United, dan PSIS Leman Pertandingan laga perdona PSIS Semarang akan menghadapi lawan berat, yakni Persita Tangerang Pertandingan antara PSIS Semarang dan Persita akan digelar pada hari Senin sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat PSIS Semarang merupakan salah satu tim yang digadang-gadang menjadi calon juara Piala Presiden karena memiliki sekuat mumpuni Tim berjulik maskar Malaysia Jenar ini pula digabarkan akan didukung langsung oleh supporter saat berlagam melawan Persita Tangerang Terlebih PSIS Semarang kini memiliki pelatih hanyar, yakni mantan juru taktik Persiraja Banda Aceh, Sergio Alexander Sergio Alexander siap melacik formasi terbaik untuk PSIS Semarang musim ini Akan tetapi PSIS Semarang tampaknya memiliki pekerjaan besar terkait stok penjaga gawang musim ini Diketahui PSIS Semarang melepas dua pemain andalannya Dua-duanya merupakan penjaga gawang, yakni Jokori Bowo dan Jandia Eka Putra Dilepasnya Jokori Bowo dan Jandia Eka Putra membuat Laskar Malaysia Jenar hanya memiliki dua penjaga gawang saja Yaitu Fajar Setia dan Rai Redondo Di satu sisi, pengalaman kedua keeper tersebut terbilang minim ketimbang Jokori Bowo dan Jandia Eka Putra Itu berarti PSIS Semarang sejatinya membutuhkan tambahan amunisi keeper yang mumpuni dan berpengalaman Diketahui PSIS Semarang sempat mengincar keeper muda potensial persebaya Surabaya, Ernando Ari Meski masih berusaha muda, kualitas Ernando Ari tak bisa dianggap ramai Keeper kelahiran Semarang, Jawa Tengah tersebut tampil gemilang bersama persebaya Surabaya di musim lalu Untuk melawan Persita Tangerang, Taishi Marukawa dan Carlos Fortes akan menjadi pemain kunci untuk menggedar pertahanan Persita Tangerang